Jumlah kasus kecelakaan di perlintasan kereta api 25 Purwokerto di tahun ini cenderung menurun. Meski menurun pada tahun ini, tercatat 19 kecelakaan di perlintasan sebidang maupun jalur KA. Guna menurunkan kembali angka kecelakaan, KAI 25 Purwokerto adakan sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang antara stasiun Noto ke Basen. PT KAI 25 Purwokerto catat 19 kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api maupun di luar KA hingga Oktober 2021. Kasus dilihat menurun dibanding tahun sebelumnya yakni sebanyak 29 kecelakaan. Merespon hal tersebut, PT KAI 25 Purwokerto menggelar sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang JPL nomor 382 Kaliwangi antara stasiun Noto dan stasiun Ke Basen pada Rabu 3 November 2021. Menggandeng Polres Banyumas, Dishub Banyumas, Balai Teknik Perkereta Apian Jawa Bagian Tengah, PT Jasara Harja dan Komunitas Railfans Purlimo, Kegiatan diisi dengan melakukan pembentangan sepanduk, poster berisi himbawan, serta brosur pesan keselamatan di perlintasan sebidang. Vice Presiden PT KAI Daub 5 Purwokerto dan Nil Johanes Kuta Barat menjelaskan, kegiatan bertujuan untuk mengajak seluruh pengguna jalan bersama-sama mematuhi rambu-rambu kereta api dan waspada saat melintasi perlintasan sebidang kereta api. Pak, hampir setiap bulan terjadi, kita sebetulnya miris juga ya. Jangan sampai keluarga kita, teman-teman kita mengalami kejadian kecelakaan di perlintasan dan di jalur-jalur KA terutama. Jadi sudah 19 kali kejadian di perlintasan sebidang, sehingga saat ini satu sudah terjadi tewas, Pak. Kemudian tidak terjadi lagi ya, masih ada bisa dua bulan, jangan sampai terjadi kejadian berperan di perlintasan dan di jalur KA. Sesuai UU Perkereta Apian disebutkan pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api melintas. Pada perlintasan sebidang, pengemudi kendaraan wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan isyarat lain untuk mendahulukan kereta api melintas. Mengantisipasi penambahan kecelakaan di perlintasan sebidang, saat ini pemerintah daerah juga secara bertahap membangun fasilitas flyover ataupun underpass di sejumlah titik di perlintasan sebidang. Sementara saat ini, total perlintasan sebidang di daop 5 Purwakerto sebanyak 195, meliputi 109 perlintasan sebidang terjaga, dan 86 perlintasan sebidang yang tidak terjaga. Dari Banyumas, Ahmad Nur Aji Wibowo, Satelit TV, Mewartakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.